Hai guys, kenalin, aku Lauren, dan sekarang aku lagi bersama dua bestia aku, ada... Jemi, dan juga... Hai, aku Jemi Nah, di podcast kali ini, kita kedatangan narasumber kita, yaitu Pak Raven Halo Pak Raven, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri sedikit Halo teman-teman, selamat siang Perkenalkan nama Bapak, Jekunia Raven Karuniawan, bisa dipanggil Pak Raven Mungkin itu aja, untuk perkenalannya Oke nih, aku mau nanya dulu ke Semi, Sam, hari ini kita guna paraven kan? Kita mau bahas apa sih, Sam? Nah, di video kali ini tuh kita mau bahas tentang namanya negara federal dan BFO BFO, nah, sebelum bahas lebih lanjut, mungkin... Gimana, Ren, kamu mungkin bisa jelasin secara singkat negara federal dan BFO ini apa? Kalau dari yang aku baca nih, literasi ya Negara federal dan BFO merupakan negara bagian-bagian dari Belanda Dan Indonesia itu juga termasuk bagian dari Belanda Nah, aku mau nambahin juga nih, dari informasinya yang Loren kasih ya Negara federal dan BFO sendiri, itu punya itu juan Itu waktu itu Belanda tuh mau bertujuan untuk menguasai Indonesia Nah, delegasinya sendiri, kalau dari Indonesia itu ada Duhamad Hatta, kalau dikasih BFO-nya sendiri, ada Sultan Hamid Tua Nah, Pak, kan tadi nih Loren dan minggung Dan itu negara federal dan BFO itu apa? Terus tadi Jani juga ada minggung Apa? Tokoh-tokohnya siapa aja dan siapa yang berperan aktif Nah, menurut Berdasarkan pengetahuan Bapak sendiri Itu negara federal dan BFO itu apa? Sama tokoh-tokohnya mungkin yang berperan aktif itu siapa aja? Oke, oke, terima kasih semuanya Menurut pengetahuan Bapak nih ya Untuk terkait negara federal dan BFO Untuk BFO-nya sendiri itu kita bisa secara sederhana Itu seperti MPR atau DPN Jadi BFO itu memang pemerintahannya Yang nanti memerintah, yaitu tadi negara federal Yang waktu itu kita kenal sebagai RIS Republik Indonesia Serikat Atau mungkin untuk bahasa sekarang ya Itu bisa disingkat USE University of Indonesia Seperti itu Itu mungkin kalau kita pada akhirnya Enggak jadi negara kesatuan Nah, seperti itu Untuk tokoh-tokohnya sendiri yang Seperti tahun Bapak nih ya Yang paling ikonik itu adalah Pak Sultan Hamid II Dan juga dari Belanda Itu Gubernur Jenderal India Bendelanda Pada saat itu yaitu Van Mug Gitu Setelah kita tahu tentang tokoh-tokoh Yang Bapak tadi jelasin Mungkin kita bisa tahu Kapan dan di mana Negara federal dan BFO ini terjadi Oke Terima kasih Untuk terjadinya Mulai berbentuknya negara federal ini Dan juga BFO ini mulai dari Tahun 1948 Untuk lebih tepatnya yaitu 7 Juli Untuk lokasinya di Bandung Pada saat itu Dan di mana BFO ini dibentuk sebagai Bentuk atas dasar Pihak Belanda sebagai Untuk menata negara Menata negara Indonesia Itu sebagai kasarannya ya Tapi untuk Secara matangnya Itu memang untuk menguasai wilayah Indonesia Namun bisa kita ambil contoh Saat ini kita ketahui Banyak beberapa negara persemakmuran Seperti Kita ambil aja Inggris Inggris punya negara persemakmuran Yaitu Singapura Malaysia Dan Ada yang tahu? India Jadi gitu Negara persemakmuran itu Seperti Negara yang memang Sudah apa ya Otoritasnya itu seperti Dilindungi Bukan dilindungi Tapi lebih tepatnya Kayak dimomong Sama negara yang lebih besar Angannya kalau kita ketahui Kalau Indonesia Misal Misal Indonesia berani melawan Negara seperti Persemakmuran kerjasama itu tadi Itu nanti bisa di Backup sama negara Yang memang mendukung Nah Indonesia Sebelumnya itu memang seperti itu Rencananya Sebagai negara bayang-bayang Belanda pada Jaman saat itu Nah tadi Lauren Sudah sempat menginggungkan Kapan dan Dimana Waktu itu Nah aku mau tanya ini ke Bapak Alur ceritanya Sudah sampai ada Negara Bapak dan BFU itu seperti apa Oke Terima kasih Awal terbentuknya negara federal ini Sebenarnya teman-teman Memang kita kembali lagi Pihak Belanda Ingin menguasai Wilayah Indonesia Dan salah satunya Yaitu dengan menerapkan Sebuah sistem tata negara Yang berbentuk serikat Itu tadi Yang mengatastanakan Sebagai negara federal Atau Republik Indonesia Serikat yang Sering kita kenal Yaitu RIS Namun pada Prosesnya Negara ini Akhirnya dibagi-bagi Dipecah-pecah Dimana Kalau mungkin saat ini Kita tahu Pulau Madura Itu sebenarnya Kalau di negara bagian Madura itu sudah Negara bagian sendiri Madura Indonesia Timur Terus Sumatera Timur Terus Sumatera Selatan Dan juga Pasundan Pasundan ini Jawa Barat Jadi itu sudah Negara bagian sendiri-sendiri Seperti itu Jadi Ternyata Negara federal ini Aku kira itu kayak Bukan Indonesia Ternyata Kita emang Awalnya itu dari Republik Indonesia Serikat Terus Pak Kira-kira dari Kejadian Apa BFO sama negara federal ini Apa ada dampak yang Dirasakan sampai sekarang Itu ada apa Baik Terima kasih Tentunya ada ya Setelah kejadian Kalau kita bisa menarik Mundur Kita balik lagi Kilas balik Kalau kita naik Akhirnya dampak ini Terjadi Seperti Kita ambil aja Dari tokonya Salah satu toko ikoniknya Yaitu Bapak Sultan Hamid II Itu yang awalnya Sebagai Bapak ini Bapak Sultan Hamid Waktu itu Memang terkenal sebagai Toko pencetus Logo Garuda Indonesia Namun karena memang Pada saat itu Dia memang Pihak kepada Republik Indonesia Serikat Akhirnya dia Menjadi toko Yang dianggap Dicap pengkhianat Waktu pemerintahnya Pak Soekarto Seperti itu Yang mengakibatkan Dia akhirnya dikenjakan Setelah baru bisa bebas Setelah Pak Soekarto Lengsel Seperti itu Jadi untuk dampaknya sendiri Bisa kita lihat Masih ada Beberapa negara-negara lain Itu yang Memang masih ingin Lepas dari Indonesia Iya sih Bisa kita ambil contoh Ini Papua Papua OPM Karena memang Negara-negara bagian ini Itu ingin lepas Itu karena memang Dia merasa Kalau dia punya sumber daya Sumber daya mereka itu Lebih melimpa Kenapa kita Harus Ikut dengan Negara-negara Indonesia Yang dimana Negara Indonesia Itu cuma Pusat Pemikiran orang sana Mungkin berpusat Jawa-Jawa aja Yang dibangun Sedangkan mereka Dianak dirikan Padahal Kalau kita tarik lagi Sebenarnya memang Semua itu bertahap Yang namanya Pembangunan negara Menata negara Itu memang harus bertahap Gak bisa kita langsung Sama-ratakan Itu Seperti itu Itu mungkin Dari Bapak Nah Walaupun setiap peristiwa Itu kan pasti ada endingnya Entah itu baik Entah itu buruk Kalau dari negara federal Dan BFO sendiri Itu endingnya itu Baik atau buruk Dan kayak gimana Mungkin Oke Tentunya kalau kita ngomongin Endi Ada salah satu kata Yang bilang Sejarah Itu ditulis oleh Para pemenang Jadi mungkin Kita di buku kita Selama ini Selama Buku pelajaran kita Yang kita belajarin Apalagi sejarah Bisa kita ambil Kata kuncinya Sejarah itu Ditulis oleh Para pemenang Jadi bisa kita lihat Bahasanya negara federal Dan BFO ini Memang Di posisi yang Memang kalah Pada akhirnya Tahun 1949 Itu bubar Ketika konferensi Meja Munda Jadi memang Sebenarnya tidak Menguntungkan Belanda Tapi Indonesia Akhirnya bisa Menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia NKR Harga mati Terus ini Last question Menurut Bapak Dari kisah Federal Mbfo ini Yang sudah diceritain Panjang kali lebar ini Kalau Bapak sendiri Hikmahnya Buat teman-teman Yang nonton ini Juga apa Pak Yang bisa kita terangkan Buat kehidupan kita Tentu yang bisa kita ambil Di materi terkait Negara federal Mbfo ini Adalah Teman-teman Bahasanya kita itu Sebagai Makhluk Sosial Manusia Sebagai makhluk sosial Tentu Memang Yang utama dan paling penting Itu adalah komunikasi Jadi bisa kita lihat Perundingan-perundingan Yang telah di Dari Perjanjian sebelumnya Dan juga peristiwa-peristiwa Sampai Adanya negara RIS Negara federal Dan juga adanya Bf Itu memang Kembali lagi Karena memang Pemikiran setiap orang itu Berbeda-beda Tidak bisa kita buat Jadi satu Ada pun bisa Tapi itu pasti berbeda Maka dari itu Kita harus saling Menghati Satu-satunya lain Ya Gak berasa ya Podcast kita udah Mau selesai Tapi sebelum selesai Aku mau Kita Ini mau mengucapkan Terima kasih banyak Ke Pak Raben Karena udah mau Membagikan materi Terkait Tugas kami Yaitu Negara federal Dan Bf Nah terus Harapan Dari kelompok kita Yang nonton Yang bakal nonton ini Supaya Lebih tahu Tentang negara federal Dan Bf Nah Oke Oke Tuh Bintar Terus Jangan lupa ya guys Jadi yang Kayak yang udah diucapkan Sama Pak Raben sendiri Komunikasi Tuh Meskipun beda pikiran Tapi tetap komunikasi Itu jalannya Kunci lenggeng apa? Komunikasi Komunikasi Dan saling percaya Iya itu Sekian dari kami Terima kasih Bye bye Tadi aku mau jawab Itu Bentar Bojen Boleh kasih juga Gak jen Kunci langsung Aku jawab Ya udah Gak apa Mati Kita kasih Pak Raben Susu Iya Benar Tepat 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 Tepat